Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 10 Gembala dan Domba-Dombanya Yesus berkata, Sesungguhnya orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi orang yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala dari domba-domba itu. Penjaga pintu kandang akan membukakan pintu bagi gembala itu, dan domba-domba akan mendengarkan suaranya. Gembala itu akan memanggil domba-domba miliknya sesuai dengan nama mereka, lalu menuntun mereka keluar. Setelah ia mengeluarkan semua domba miliknya, ia akan berjalan memimpin mereka dan mereka mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba tidak akan dengan gampang mengikuti orang yang tidak mereka kenal, tetapi mereka akan lari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suara orang itu. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti maksud perkataan Yesus itu. Yesus gembala yang baik Oleh sebab itu, Yesus berkata lagi kepada mereka, Sesungguhnya akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Tetapi akulah pintu. Setiap orang yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan keluar masuk untuk mendapatkan makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Tetapi aku datang supaya mereka mendapatkan hidup dan mempunyainya dengan berkelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pekerja upahan bukan gembala, dan ia tidak memiliki domba-domba. Ketika serigala datang, ia akan lari meninggalkan domba-domba, sehingga domba-domba itu diterkam dan tercerai berai. Ia lari karena ia hanya seorang pekerja upahan. Ia tidak peduli terhadap domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku tahu domba-domba milikku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Aku memberikan nyawaku bagi domba-domba itu. Aku juga mempunyai domba-domba yang lain yang tidak berada dalam kandang ini. Aku juga harus membawa mereka kembali dan mereka akan mendengar suaraku. Kelak, mereka akan menjadi satu dalam kawanan domba-domba dengan satu gembala. Itulah sebabnya Bapak mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku supaya aku dapat menerimanya kembali. Tak seorang pun dapat mengambilnya dariku, tetapi aku memberikannya secara sukarela. Aku mempunyai hak untuk memberikan nyawaku dan aku juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang diberikan Bapak kepadaku. Karena perkataan Yesus itu, maka timbulah perpecahan di antara orang-orang Yahudi. Banyak dari mereka yang berkata, ia kerasukan roh jahat dan menjadi gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Tetapi yang lain berkata, itu bukan perkataan seorang yang dirasuk roh jahat. Lagipula, dapatkah roh jahat menyembuhkan orang buta dan membuatnya bisa melihat? Pemimpin Yahudi menentang Yesus Tibalah hari raya penyucian Bait Allah di kota Yerusalem. Saat itu adalah musim dingin. Ketika Yesus sedang berjalan di lingkungan Bait Allah di Serambi, Salomo, datanglah orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata, Sampai berapa lama engkau akan membiarkan kami kebingungan? Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami dengan jelas. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, Aku sudah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Semua perbuatan ajaib yang kulakukan dalam nama Bapakku telah memberikan kesaksian untuk membuktikan tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu bukan kawanan dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang abadi kepada domba-dombaku, dan mereka tidak akan pernah binasa. Tidak seorang pun dapat merebutnya dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan domba-domba itu kepadaku, lebih besar daripada siapapun. Tak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk dilemparkan kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Aku telah memperlihatkan kepadamu banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapak. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu ingin melempari Aku dengan batu? Jawab mereka kepada Yesus, Kami melempari Engkau dengan batu bukan karena pekerjaan baik yang telah Engkau lakukan, tetapi karena Engkau menghujat Allah. Engkau adalah seorang manusia, tetapi menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus berkata lagi kepada mereka, Bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku berkata, Kamu adalah ilah-ilah? Kalau Allah menyebut mereka, kepada siapa firman itu disampaikan sebagai ilah-ilah, padahal isi kitab suci tidak dapat dibatalkan. Bagaimana mungkin kamu menyebut Dia yang Allah kuduskan dan yang Ia kirim ke dunia? Kamu menghujat Allah karena aku berkata, Aku adalah anak Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, walaupun kamu tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Dengan begitu kamu akan tahu dan mengerti bahwa Bapak dalam aku dan aku dalam Bapak. Karena itu, sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia dapat meloloskan diri dari tangan mereka. Lalu Yesus kembali menyeberangi sungai Yordan untuk pergi ke tempat di mana dulu Yohanes pertama membaptis. Di situ ia tinggal beserta dengan banyak orang yang mengikutinya. Mereka berkata, Yohanes memang tidak pernah melakukan mujizat apapun, tetapi semua yang Yohanes katakan tentang orang ini benar. Banyak orang yang ada di situ menjadi percaya kepada Yesus.